Pemirsa KPU Provinsi Jampi telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu 2024 sebanyak 2.676.107 pemilih dari jumlah tersebut berdasarkan data KPU Provinsi Jampi. Total pemilih disabilitas di Provinsi Jampi sebanyak 11.895 berdasarkan rekapitulasi pemilih disabilitas pada penetapan daftar pemilih tetap atau DPT pemilu 2024 KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Jampi. Dari data tersebut penyandang disabilitas terbagi menjadi 6 jenis yakni disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik wicara, disabilitas sensorik rungu, dan disabilitas netra. Jadi kita ada datanya ada sekitar 11.895 pemilih disabilitas dengan kategori misalnya pemilih disabilitas fisik, pemilih disabilitas intelektual, pemilih disabilitas mental, pemilih disabilitas sensorik wicara, pemilih disabilitas sensorik rungu, pemilih disabilitas sensorik netra. Jadi itu beberapa kategori pemilih disabilitas yang sudah kita data di setiap kabupaten termasuk di setiap TPS. Dan total dari semua jenis disabilitas itu ada 11.895 orang. Untuk disabilitas fisik ada sebanyak 4.998 pemilih, disabilitas intelektual sebanyak 654 pemilih, disabilitas mental sebanyak 2.628 pemilih, disabilitas sensorik wicara sebanyak 1.853 pemilih, dan disabilitas netra sebanyak 1.246 pemilih. Dalam penyelenggaraan pemilu nanti, Fahru Rozi menyebutkan tidak ada TPS khusus yang disediakan bagi penjainan disabilitas. Namun pihak memberikan instruksi kepada seluruh jajarannya untuk memfasilitasi dan memberikan perhatian lebih pada pemilih disabilitas. KPU Provinsi Jambi juga telah melakukan sosialisasi terkait pemilu kepada seluruh stakeholder bapun lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih khusus di Provinsi Jambi. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.